Terus adanya apa? Bener denger nih Di Malaysia gak ada yang namanya ngulek sampel Terus adanya apa? Tunggu sambal Malaysia gak ada yang namanya nyanyu Assalamualaikum Kumahadamang Sampur Rasun Good People Saya yang wilayah yang sumpah ke channel Abdi, saya BDT dari Borneo Sabah Akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction Sekali ini Nah guys, ini orang Malaysia selalu Jadi tanda tanya orang Malaysia nih Kenapa kata-kata Indonesia itu selalu singkat-singkat guys Kenapa orang Indonesia suka singkat-singkatkan kata-kata Nah itu persoalan guys Nah itu selalu jadi tanda tanya di dalam pikiran orang Malaysia Dan hari ini guys Kita akan buat semua reaction video Daripada akun TikTok Juragan Ngidam Malaysia Itu judul daripada akun TikTok yang saya reaksi Nanti link daripada akun TikTok ini Saya letak di ruang description box Di bawah buat kawan-kawan semua simak Dan nojo lali di follow akun TikTok ini Dan jangan lupa guys Buat kawan-kawan semua yang baru juga di channel ini Sila bergabung bersama channel kecil saya Saya sangat harga sokongan serta dukungan Yang kalian berikan buat channel kecil ini berkembang Jangan lupa share, komen, dan juga subscribe channelku guys Dan moga kawan-kawan Yang menonton sekarang ini berada dalam keadaan yang sihat Terlalu dimurahkan rezeki Dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat Amin Nah guys Tanpa buang-buang waktu Mari sama-sama kita nonton Isi kandungan video ini Seperti apa guys Let's go Satu, dua Sampai jumpa di video selanjutnya Di Malaysia gak ada yang namanya Cocol Terus adanya apa? Cica Di Malaysia gak ada Apaan sih loh Apaan sih loh Terus adanya apa? Bener Di Malaysia gak ada yang namanya ngulek sampel Terus adanya apa? Jumbo sambal Ngelet tumbuh Terus adanya apa? Masuk tinggal Terus adanya apa? Buka tinggal Terus adanya apa? Apasai Sih, itu dimana toilet, saya mau jongkok 31... Sih tahu Johorkok, saya mau perak Jokok, nih Sina Sene Kaos, baju Ini bukan kaos lah, ini baju lah Eh, ini bukan baju lah Ini baju, ini kaos Ini Melaka pakai baju Mana sepatu gue, man Apa yang sepatu? Ini slipper-nya Ini bukan, bukan, ini Mau sepatu, mau sepatu Mau sepatu Sepatu kasutkan, guys Mobil, kereta Itu mobil, itu mobil lah Di Indonesia, panggil mobil Bawa belakang, panggil di atas Cantik ya, jilbabnya Kalau aku pakai jilbab, pasti cantik juga kan Ini tutup Ini jilbab Ini jilbab Kenapa kalau di Malaysia, kita minum pakai cangkir Cangkir Ini cangkir kan Ini cangkir Ini cangkir Bagus ini video, guys Lucu-lucu Helm Aku pelik-pelik di panggung Apa dia ke film? Helm Hei, saya tengok aja gak di Om Melaka pakai airbag Oh, itu ada pasal Aku video-nya Betul Bukan Cantik banget ya Casing HP-nya Bukan Itu? Ini HP 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 Om Melaka pakai HP HP Agar lebih Paham bahasa Indonesia itu Seperti apa Bagi saya, guys Kita cari nilai positif Daripada video-video yang kayak gini Agar bisa masuk ke dalam kita Dan dapat kita sebarkan nilai positif Kepada orang ramai Itu kalau menurut saya pendapat pribadi, guys Jadi itulah sebuah video yang Menurut saya menghibur juga Menghibur, cukup menghibur Itulah kata-kata yang Memang selalu kita dengar Tapi kadang ada juga yang Masih salah faham Yang tidak ngerti, kan? Bahasa Indonesia Lepas itu Nah, itulah tuh Begitulah Oke, guys Jadi apa pendapat kawan-kawan semua, guys? Kalau ada lagi kata-kata yang Berbeda Kalau di Indonesia dan Malaysia Silahkan komen di ruang komentar di bawah, guys Dan saya rasa sampai disini dulu Video saya ini Moga video ini menghibur Kawan-kawan semua yang menonton Dan mampu menambah Awasan kawan-kawan Dalam memahami bahasa Indonesia Dan juga Malaysia InsyaAllah InsyaAllah, guys Oke Sampai jumpa lagi, guys Sampai disini dulu Salam santun, damai Dan salam silah turami Terima kasih kerana menonton Good People Ojo Lali, guys Ojo Lali Di komen Di share Dan juga di subscribe Channelku, guys Oke Sampai jumpa Assalamualaikum Salam Santara Yo, teman-teman Ojo Lali Di subscribe, yo Channelku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax